Kira-kira seperti apa sih sebagai CVC rekomendasi 5 jutaan dari kita? Nah, untuk APU-nya sih... ...salah. Gue lupa. Boleh ulang nggak? Kayak kurang deh. Gue kebalik. Halo, guys. Kembali bersama gue Jovina Yaringan di video Jalan Dikus. Nah, kali ini, mulai dari video ini ya khususnya ya. Gue akan membahas tentang spesifikasi PC. Spesifikasi apa sih yang cocok untuk desain, gaming, office, bahkan game general sekalipun. Gue akan membahasnya dimulai dari harga 5 jutaan. Kira-kira spesifikasi apa yang menarik ya? Dan kali ini gue nggak akan sendiri, gue akan ditemani sama Putra Andalas. Nah, Put. Kita akan membahas-bahas ini ya. Kita mulai dari PC gaming. Ya, kita mulai dari PC gaming, tapi... Gue kayaknya harus keluar dulu sebentar. Oke? Gue serahkan di sini sebentar. Sebentar aja. Nanti gue akan balik lagi. Oke? Oke. Yuk, bye. Ah, Jovino baru mulai juga depan. Nah, daripada kita menungguin Jovino lama, langsung aja kita mulai yuk. Spesifikasi PC gaming seperti apa ya? Dengan harga 5 jutaan. Untuk rekomendasi PC seharga Rp 5 jutaan, kita bisa pakai APU dengan arsitektur Godavari dari AMD. Jenisnya itu A87670K, di mana dia sudah ada GPU-nya nih di dalam, jadi kita nggak perlu lagi beli GPU terpisah. Jadi, bisa lebih hemat biayanya. Untuk motherboardnya, kita bisa pilih merek Colorful. Ini adalah merupakan merek yang paling murah yang ada di pasaran saat ini. Memang sih, kalau dibandingkan sama sekelas MSI atau Gigabyte, udah pasti kualitasnya kalah. Untuk RAM, karena dari motherboard sama APU-nya sudah mendukung kecepatan RAM hingga 2133MHz. Jadinya RAM-nya juga kita pilih yang kenceng, yaitu jatuh ke tim Extreme yang ada di kecepatan 2133MHz dengan konfigurasi 2x4GB. Nah, untuk hard disk, kita tentunya pilih yang paling murah. Jatuhlah pilihan ke merek Toshiba. Ya, paling kalau yang 500GB sama 1TB itu selisihnya paling Rp 50.000 atau berapalah. Jadi, tanggung, mending langsung ke 1TB. Untuk power supply, pilihan jatuh ke Redmi 380W. Jadi, 380W pastinya udah lebih dari cukup. Apalagi si Redmax ini udah bersertifikasi 80 Plus Bronze. Jadinya, efisiensi tenaganya juga sudah bagus. Nah, untuk monitornya sih kita pilih yang murah juga ya. Tapi, standar kok. Jadi, dibilang murah nggak, dibilang bagus juga nggak. Ini bener-bener ya standar dipakai orang-orang lah. Yaitu jatuh ke monitornya LG dengan ukuran 19 inci. Resolusinya sendiri 1366x768. Tergolong cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pilihan keyboard sama mouse-nya jatuh ke yang murah juga. Murah tapi tetap bagus. Yaitu kita tetap pakai mereknya dari Logitech. Ada MK100 Combo yang terdiri dari K100 sama B100. Terakhir, untuk menunjang suara nih, kalian bisa pilih Logitech Z120. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi, kualitasnya udah cukup lah mumpuni untuk main game. Nah, dengan total semua harga barang-barang yang udah gue sebutin tadi. Kalian bisa dapetin dengan harga total kisaran 5.800.000 aja. Jadi, masih 5 jutaan sih. Akhirnya masuk nih ke bagian yang kalian tunggu-tunggu. Pastinya, kalian penasaran dong gimana sih performanya ini PC yang akan kita bangun? Nah, berikut adalah pengujiannya di beberapa game yang populer. Intro Nah, tadi kan lo udah kasih tau nih spesifikasi PC untuk gaming itu kayak gimana kan? Gue tantang lo, kalau 5 jutaan, ya kan 5 jutaan untuk desain itu kayak gimana? Apa aja dibutuhin? Nah, untuk yang desain low-end sih, umumnya sih orang akan pakai CPU-based. Oh gitu. Nah, untuk pilihan prosesornya, gue bisa kasih rekomendasi lo i3 7100. Itu dengan... 7100 itu kayak Bilek ya? Iya, kayak Bilek. Kalau kita udah ngomong ke Bilek, berarti kita butuh rather direnkat lo. Pasti. Ya kan? Affect sih. Pasti. Yoi. Cakep. Berarti ya sebenarnya itu sisa-sisanya kayak... Hard disk satu... Hard disk ya harus satu terah lah. SD itu lo gak? SD itu lo gak? Karena gak masuk budgetnya pasti. Motherboard-nya kita juga pilih yang murah. Kita pilih colorful. Cakep. Ya itu seri yang paling oke lah untuk harga-harga. Oke lah. Untuk casingnya. Kita mau casing. Ini bukan gaming loh. Iya. Kalau casing sih sebenarnya mau desain, mau buat gaming tuh bebas sih Jo. Cuman kalau dari gue sih rekomendasi Cube Gaming V-Red. Berarti setelah semuanya udah jati, apa yang kita coba kira-kira? Power supply men. Wah ketinggalan men. Power supply-nya gue mau pakai Rednex. Nah itu bisa. Karena Rednex juga satu-satunya yang ada di range 380W lainnya tuh sisanya rata-rata langsung 450W. Sebalik itu dia udah sertifikasi 80 plus prompt. Jadi efesiensi tenaganya juga bagus banget. Nah untuk monitornya nih Jo. Karena kita nyari yang harganya mepet. Sebenarnya sih gue bebas ya. Montor apa aja. Cuman kalau dari yang gue lihat harga pasaran. Itu paling murah tuh LG. 19 inch. Ya untuk warna oke lah. Oke lah. Kita ngomong desain loh. Berarti ngomong warna kan. Berarti oke ya. LG 19 inch. Seri apa? 19 M38H dan sudah mendukung KDMI. Nah untuk mouse sama keyboard sama speaker. Ya standar aja sih Jo. Kita pakai merek Logitech. Untuk Logitech-nya keyboard-nya kita pakai MK100 Combo. Dia udah termasuk mouse. Mouse-nya tuh serinya B100. Oh iya iya iya. Ya sama. Jadi nanti gue tuh buat detik tuh. Iya. Eh put. Bentar nih ya. Sorry banget nih ya. Gue mau njemput giveaway gue dulu bentar. Hah. Hah. Sayang si Jovino pergi. Padahal gue mau kasih tau satu lagi yang cukup penting nih. Dimana kalo temen-temen mau PC yang bisa desain. Tapi juga bisa untuk gaming. Ada. Maksudnya PC ini gak bisa optimize di keduanya. Tapi di tengah-tengahnya lah. Yaitu dengan cara. Temen-temen ambil aja. Asesifikasi yang dari gaming. Terus di upgrade lagi prosesornya. Ke A10 7870K. Dengan space scale prosesor yang naik. Tentu aja. Temen-temen jadi bisa desain. Karena. Kas di tes di Cinebench. Itu kalian bisa dapet benchmark sekitar. 325 CB. Loh. Gimana Jo? Cewel lu Jo? Gwis. 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 Bener. Gwis. Bada Jo. Jadi lu pakai komputer yang kotak gede itu. Kali ini gua mau pakai mini PC. Ini nantinya bisa lu pasang dibelakang monitor gitu. Jadinya model kayak all-in-one. Kita ngomain prosesor dah. Langsung aja ya. Prosesor itu apa? N3050. Celeron. Celeron. Rampnya kita kasihi 8GB. DDR3L. Yip. Terus untuk peripheral ya. Kita akan pakai wireless keyboard Logitech MK500. Monitor. monitornya, nah kalo gua sih ya karena kita ngejar budget jadi rekomendasiin LG seperti biasa LG juga sih iya berarti itu kita udah semua ya, kita udah ngomong gaming juga lo, lo udah ngomongnya gaming kita udah ngomongnya desain, dan akhirnya kita ngomongnya tadi office ya kalo misalnya gua punya budget yang price banget gila 5 juta, gila lu mikir mau beli apa? artinya ada beberapa part yang pasti gua beli second ya iya sih, karena emang dari tadi sih gua kan bilang ngambil harga termurah, ngambil harga termurah yang pastinya dengan termurah ya lo gak akan bisa berharap banyak lah oh iya betul, betul, betul makanya itu yang tadi gua pikirkan adalah kalo misalnya memang ya gua misalnya nyari yang lain masih berdasarkan benchmark, bener kan? bener iya kan, bener kan? betul thank you banget Putra thank you banget, thank you banget nah itu dia dari skatifikasi visi untuk gaming, untuk desain general, bahkan office kali itu kita tuh masih tips-tips menarik kalo lu mau beli barang-barang second, berbau lu komputer ya jika memang lu punya tips yang lebih menarik lagi, lu bisa komen di bawah seperti apa tipsnya dan jika lu gak suka atau kayak ngerasa gak kuat, wah jalan tikus kayaknya kurang cocok nih untuk web tenang aja, nanti kita akan video berikutnya, untuk minta explikasi lagi sesuai dengan apa yang lu butuhkan oke, so sampai jumpa di video jalan tikus, jangan lupa like, share, and subscribe bye bye